Pembukaan pariwisata yang direncanakan pada 14 Oktober diharapkan menjadi angin segar bagi kebangkitan perekonomian di Bali. Mementum ini akan menjadi awal era new normal bisnis di Bali. Guru besar FEB Unud, Prof. Wayan Swartana menyatakan dibukanya pariwisata Bali pada 14 Oktober mendatang merupakan sebuah titik terang dibandingkan negara lain seperti Singapura. Bali yang selama ini sangat bergantung dengan pariwisata, tentu sangat terpuruk selama pandemi hampir 2 tahun terakhir ini. Selama 2 tahun terakhir pun belum ditemukan sektor yang tepat untuk menggantikan sektor pariwisata. Tanggal 14 Oktober ini bisa menjadi awal Bali menuju era kenormalan baru bisnis, mengingat Bali itu memiliki branding yang bagus. Pembukaan pariwisata tanggal 14 Oktober ini diharapkan bisa berjalan lancar sehingga ke depannya Bali bisa beradaptasi dengan era new normal ini. Era kenormalan baru bisnis dimaknai bahwa bisnis bertumpu pada industri digital. Bali dengan branding yang besar akan mampu menimbulkan multiplier effect yang baik. Bali menuju era new normal, Bali menuju era new normal bisnis. Karena saya melihat bahwa Bali itu punya branding yang bagus. Kita sudah ketahui bersama bahwa Bali itu punya sebuah branding yang bagus. Orang menyebut nama Bali sudah sangat tertarik. Jadi di dalam bisnis itu ada istilah disebut dengan setter of gravity, jadi pusat gravitasi bisnis di Asia atau malah di dunia. Kedepannya seperti itu yang kita harapkan. Jadi test case-nya ini tanggal 14 Oktober ini dan mudah-mudahan test case tanggal 14 Oktober ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga ke depannya kita bisa optimis setahap demi setahap Bali akan memasuki, bisa beradaptasi dengan era new normal. Di era new normal ini Bali harus melakukan diversifikasi ekonomi tidak hanya pariwisata secara tradisional, namun juga digitalisasi untuk memperkuat infrastruktur perekonomian. Terima kasih.